Samosir, negeri indah kepingan surga. Inilah salah satu keajaiban alam tercantik di dunia. Pulau Samosir, pulau vulkanik yang berada di tengah-tengah danau terbesar di Asia Tenggara, Danau Toba. Danau Toba yang mengelilingi Pulau Samosir merupakan danau terbesar kedua di dunia. Proses kejadiannya sangat ajaib. Berlangsung sekitar 74.000 tahun silam, Danau Toba terbentuk oleh aktivitas vulkanis Gunung Toba. Istimewa secara budaya, istimewa secara vegetasi, dan istimewa dalam hal pemandangan alamnya. Banyak cara untuk mencapai Bandara Silangit. Anda dapat terbang dari Bandara Soekarno-Hatta, menggunakan Batik Air, Geruda Indonesia, atau Sriwijaya Air. Dari Bandara Halim Perdana Kusuma, ada penerbangan CityLink setiap hari. Dan dari Bandara Kuala Namu, ada Garuda Indonesia, Susi Air, dan Wings Air. Dari Parapat, perjalanan dilanjutkan dengan feri dan kapal wisata ke Pulau Samosir selama satu jam. Ada beberapa pelabuhan yang tersedia. Pelabuhan Ajibata, Pelabuhan Feri Tiga Res, dan Pelabuhan Muara. Jadi, sangat mudah untuk mencapai Pulau Samosir dengan menyeberangi Danau Toba. Dari Medan ke Samosir berjarak sekitar 177 km, yang dapat dicapai sekitar 6 jam. Rutenya, melalui Medan, Berastagi, Merek, Sidi Kalang, Tele, Pangururan. Rute lain, yakni dari Merek, Tiga Res, via Ferry, menuju Simanindo. Rute yang terbaik, yakni melalui Silangit, Dolok Sanggul, Tele, yang memakan waktu sekitar 1,5 sampai 2 jam. Atau, via Muara, sekitar 1 jam. Atau, via Parapat, sekitar 2,5 jam. Banyak yang sangat menarik di Pulau Kecil ini. Folklor tentang sejarah sebuah suku, dan riwayat penciptaan manusia bisa ditemukan di Pulau ini. Bagi masyarakat Batak, penduduk asli Samosir dan daerah-daerah sekitar Danau Toba, Pulau Samosir memiliki sejarah yang kuat. Daerah Gunung Pusuk Bohit di wilayah Sianjur Mula-Mula, Disebut dan dipercaya sebagai tempat pertama sekali Raja Batak diturunkan oleh De Batam Mula Jadina Bolon. Aek Sipitudai, yang mengalir dan memiliki tujuh rasa. Batu Sawan, di mana air dengan rasa jeruk dipercaya sebagai pemandian raja. Batu Hobon, sebuah batu keramat yang dipercaya sebagai tempat penyimpanan pusaka Guru Tatea Bulan. Di atas Batu Hobon, ada berdiri Sopo Tatea Bulan, Yang memiliki patung Raja Batak dan keturunannya dan pengawalnya. Sarkofagus di Lumban Suhi-Suhi, Sarkofagus Raja Sialoho, Sarkofagus Makam Raja Sida Butar di Tomo. Perkampungan Batak yang ada di desa Sialagan ini, Menggambarkan tentang struktur kampung masyarakat Batak pada masa lalu. Yang tak kalah menarik adalah batu kursi. Untuk melihat proses pembuatan kain tenun tradisional Batak, Datanglah ke Kampung Tenun Ulos Kutaraja di Lumban Suhi-Suhi. Datanglah ke Museum Batak di Simanindo. Di lokasi ini, Anda bisa menyaksikan Tortor Mangalahat Horbo dan Sigale-Gale, Tarian persembahan kerbau, Dan tarian dengan patung kayu Sigale-Gale, Yang pada masa lalu dianggap memiliki roh. Patung Sigale-Gale yang merupakan boneka yang terbuat dari kayu. Jika ingin membeli cendramata sebagai kenang-kenangan, Di Tomok dan desa Sialagan, Anda bisa melihat berbagai handikraf cantik penuansa Batak. Cobalah juga cicip kuliner dalini horbo, Ikan jahir tombur, Nani arsik, Dan ayam nafi nadar yang sangat khas Batak. Di Pulau Samosir, Tersedia beberapa rumah makan halal muslim. Tuk-Tuk Siadong, Sebuah tanjung yang menjorok ke Danau Toba, Adalah tempat terbaik untuk bersantai, Dan menikmati ketenangan. Terdapat banyak pilihan hotel, Dan guest house yang bersih, Nyaman dan pelayanan yang ramah. Dekorasi hotel bernuansa tradisional Batak, Membuat atmosfer liburan terasa makin kental. Pulau Samosir memiliki pemandangan alam yang sangat cantik. Perpaduan antara alam pegunungan, Bukit-bukit tak ada habisnya, Keluasan danau yang tampak seperti samudera, Dan keajaiban-keajaiban bebatuan sedimen, Sisa aktivitas vulkanik pada masa lalu. Sunrise dan sunset bisa disaksikan di perbukitan, Dan pantai seputaran Danau Toba, Menambah romantisme. Terdapat juga danau kecil, Danau Aek Natonang, Di tanjungan yang indah, Dengan latar rohutan pinusnya. Panorama Danau Toba, Yang menakjubkan sebagai kepingan surga, Bisa Anda temukan di harian boho, Janji Martahan, Dan di tele, Terdapat menara pandang, Untuk melihat keindahan Danau Toba. Menara pandang tele, Yang berlokasi di ketinggian di atas awan, Tempat di mana kita merasa seperti di langit. Kita bisa leluasa melihat perkampungan, Dan hamparan persawahan di lembah, Serta keindahan Danau Toba. Serta lokasi hutan pinus tele yang indah dan asri. Keindahan bukit Holbung yang luar biasa, Sekaligus bisa berkemah di sini. Jangan lewatkan pantai pasir putih parbaba, Panguluran. Nikmati juga keindahan dan ketenangan pantai Indasi Tunggir. Terdapat pula pemandian air panas, Yang akan menenangkan otot tubuh yang sudah penat. Salah satu air terjun yang sering dikunjungi wisatawan mancanegara, Adalah air terjun Sampuran Efratah di Sosor Dolok. Air terjun ini merupakan permata tersembunyi, Di balik perbukitan yang membentang di sekitar Danau Toba. Air terjun yang tak kalah cantiknya, Adalah air terjun Sampuran Hadabuan Naisogop. Panorama air terjun ini sangat indah, Dan menyimpan kisah yang menarik. Bagian menarik dari peninggalan gerutusan genung Toba, Adalah kawasan Plato Salawan Toba, Juga Pulau Tulas, Pulau cantik di Danau Toba. Keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki Pulau Samosir inilah, Yang menjadikannya sebagai salah satu kawasan geopark di dunia. Pusat informasinya di Sigulati Kecamatan Sianjur Mula-Mula, Pulau Samosir, Sejarah kuno dan kecantikan alam, Dari kepingan surga, Yang tak boleh Anda lewatkan, Bila berkunjung ke Indonesia. Sampai ketemu di Samosir, Negeri indah kepingan surga. Horas, Horas, Horas.